Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi terbaru khusus bagi kalian KPM PKH pemilik kartu KKS merah putih baik penerima lama dan penerima baru bahwasannya ada kabar terbaru terkait pencairan uang bantuan PKH untuk tahap yang keempat dimana sebentar lagi tinggal menunggu hitungan hari saja proses pencairannya ini akan segera disalurkan nah bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini siap-siap akan ada saldo yang masuk secara tiba-tiba di kartu KKS merah putih kalian untuk pencairan bantuan PKH tahap yang keempat dan berbeda-beda juga nominal uang yang akan didapat setiap KPM di berbagai daerah di seluruh Indonesia para KPM PKH ini jangan kaget karena nanti akan ada saldo masuk senilai 225.000 rupiah kemudian ada KPM yang akan cair ada saldo masuk di kartu KKSnya senilai 500.000 rupiah dan siap-siap juga akan ada yang cair di kartu KKS pada pencairan PKH tahap yang keempat ini senilai bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah penting untuk diketahui bahwasannya ada informasi terbaru bagi kalian para KPM PKH khususnya bagi KPM yang sedang menantikan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat wajib mengetahui yaitu terkait nominal uang bantuan PKH tahap yang keempat yang diprediksi ini akan dicairkan pada bulan Oktober ini akan ada KPM PKH yang cair bantuan PKHnya senilai 225.000 rupiah 500.000 rupiah 1.500.000 rupiah serta ada KPM yang akan cair melimpah ruah senilai 2.100.000 rupiah nah untuk yang pertama kategori KPM PKH yang akan cair uang bantuan PKHnya senilai 225.000 rupiah jadi ini adalah khusus bagi kalian para KPM PKH yang memiliki satu anak di bangku sekolah dasar saja dan sudah tidak memiliki komponen lagi di dalam keluarganya kita sudah ketahui bersama bahwasannya untuk komponen anak sekolah SD ini akan cair uang bantuan PKH tahap yang keempat senilai 225.000 rupiah yang dicairkan 4 tahap nah bagi kalian nah bagi kalian KPM PKH yang di dalam keluarganya ini hanya memiliki komponen pendidikan satu anak SD saja maka siap-siap sebentar lagi uang bantuan PKH tahap yang keempat kalian akan cair senilai 225.000 rupiah kemudian yang kedua ini siap-siap bagi KPM PKH ini akan cair uang bantuan PKH tahap yang keempat senilai 500.000 rupiah nah ini adalah khusus bagi kalian para KPM PKH yang di dalam keluarganya ini hanya memiliki satu komponen anak SMA atau SMK di dalam keluarganya nah ini siap-siap akan cair uang bantuan PKH tahap 4 kalian senilai 500.000 rupiah yang dicairkan 4 tahap pencairan nah kemudian yang ketiga ini siap-siap bagi KPM PKH dengan kategori ini akan menerima saldo bantuan PKH tahap yang keempat senilai 1.500.000 rupiah jadi ini adalah khusus bagi kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya itu memiliki komponen 2 anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun maka ini akan cair bantuan PKH tahap keempatnya nanti akan cair senilai 1.500.000 rupiah kemudian yang keempat ini siap-siap bagi KPM PKH khusus kategori ini akan cair menerima uang PKH tahap yang keempat senilai 2.100.000 rupiah nah ini khusus bagi kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya itu memiliki komponen 2 anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun dan KPM PKH ini juga masih memiliki komponen PKH yaitu untuk komponen PKH lanjut usia di dalam keluarganya maka jika di total KPM PKH ini memiliki 2 anak usia dini dan memiliki 1 komponen lansia maka ini siap-siap akan cair uang bantuan PKH tahap yang keempat kalian senilai 2.100.000 rupiah dan siap-siap akan dicairkan yang mana diprediksi ini akan dimulai pada bulan Oktober 2022 nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati